Selamat petang Tribunur melaporkan dari Desa Tanjung Timiang, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini wartawan Tribun Sumsel sedang berada di tepi sungai Ogan karena ada seorang bocah yang hanyut di sungai Ogan ini. Informasi yang dihimpun, bocah hanyut bernama Vito Anugrah, usia 11 tahun, warga Desa Tanjung Timiang. Kejadiannya pada, maksudnya Vito, ini hanyut dilaporkan hari ini, Sabtu 10 Juni 2023 sekira pukul 11.00. Saat ini tim dari BPPD Ogan Ilir sedang melakukan pencarian terhadap Vito. Kami masih berupaya menggali informasi dilanjut mengenai kronologi hanyutnya seorang bocah 11 tahun ini. Namun berdasarkan informasi dari warga, bocah hanyut ini tadinya ingin mandi di sungai Ogan. Nah ini merupakan titik Vito Hanyut. Petugas masih melakukan pencarian dengan dibantu warga. Pencarian juga diantaranya dengan menyusuri sungai menggunakan perahu. Ini merupakan kedua kalinya kasus bocah hanyut di Ogan Ilir dalam sepekan terakhir. Setelah sebelumnya, pada selasa lalu, seorang bocah juga berusia 11 tahun hanyut di sungai Ogan di wilayah desa Kandis 1, kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir. Bocah bernama Randy ditemukan pada selasa hari itu juga, setengah jam setelah dinyatakan hanyut pada selasa lalu, pada 6 Juni 2023. Saat ditemukan kondisi Randy ketika itu sudah lemas dan dilarikan ke rumah sakit umum daerah Kayu Agung di Oki. Namun, orang hanyut ini, orang hanyut tersebut meninggal dunia saat coba diberi pertolongan. Terima kasih telah menonton!